Intro Bang, bikinin dong konten soal lagu Ya Tap Tap yang jadi blunder buat para kadrun kaum Arab Pertama-tama gue mau bilang thank you untuk masukannya dan yang kedua gue mau bilang sorry karena gue gak tertarik untuk membuat konten yang tujuannya untuk membuli teman-teman kita yang muslim gue yakin statement gue ini mungkin gak disukai oleh sebagian teman-teman yang Kristen tetapi gue berharap bahwa konten ini menjadi sebuah edukasi buat setiap kita supaya kita tuh bisa objektif dan jangan baperan bentar dulu, gue tau sebagian teman-teman yang Kristen sekali lagi, sebagian teman-teman yang Kristen mungkin merasa tersinggung atau sakit hati dengan segala hina-hinaan atau buli dari kaum seberang terhadap agama kita terhadap kepercayaan kita terhadap iman kita tetapi gue merasa bahwa adalah tidak bijak bagi kita untuk membalas bulian dengan cara yang sama dengan cara yang tidak elegan yaitu membuli sesuatu yang tidak esensial kita mesti membedakan antara apologetika yang sehat dan apologetika yang tidak sehat bagi gue itu adalah permasalahan internal dari kaum muslim dari teman-teman kita dan kita, orang Kristen mungkin sebaiknya tidak perlu ngurusin yang beginian sekali lagi, gue pengen teman-teman bersabar nanti gue akan jelaskan di bagian berikutnya mengapa gue merasa bahwa kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak perlu memblow up ini nah, buat teman-teman yang gak ngerti ya tap-tap apaan sih nah, jadi gini ceritanya beberapa waktu yang lalu di acara syiar Ramadan di salah satu TV swasta Nisa Sabian, ini penyanyi yang jadi ikonik banget ya buat teman-teman yang muslim dan kita mesti akui suaranya bagus sih ya nah, dia menyanyikan satu lagu judulnya Ya Tap-Tap di acara syiar Ramadan itu dan banyak orang seneng ya dengan lagu ini bahkan di channel Youtube TV swasta itu ditulisin begini untayan lirik religi dengan makna menyentuh dan menggetarkan hati nah, blundernya disini lagu Ya Tap-Tap ini sebenarnya bukan lagu islami sama sekali kalau teman-teman lihat terjemahannya jadi lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang cemburu dengan pasangannya ini adalah lagu cinta-cintaan yang malah lucunya lagi dibawakan oleh seorang Kristen asal Lebanon namanya adalah Nancy Ajram jadi bisa kita bilang sesederhana ini aja banyak teman-teman yang muslim kecolongan dan tidak ngerti lagu ini karena dipikir lagunya ini berbahasa Arab lalu dipikir ini adalah lagu Islam padahal sama sekali enggak ini blunder dan yang lebih parahnya lagi ini dinyanyikan oleh si Nisa Sabian yang adalah penyanyi ikonik untuk Islam ya dan ditayangkan secara resmi di stasiun televisi nah, tentu aja ini menjadi bahan tertawaan oleh para netizen yang sadar bahwa ini bukan lagu islami sama sekali ini bukan lagu syiar, bukan ada dakwah di dalamnya tapi ini lagu romantis ini menunjukkan sebuah fanatisme terhadap simbol agama tertentu dimana Islam diidentikan dengan Arab bahasa Arab dan semua yang Arab itu dianggap Islam begitu nah, ini kan sesuatu yang blunder banget nah, teman-teman sebenarnya sindiran terhadap cara beragama yang seperti ini sebenarnya sudah ada sejak dulu Amin, ikra du'a, tafadzal ma la ustati ikra du'a ila jihad sa'id liannani lam atubu ilallah wa anni akhapu inna du'a'i rullayyata alallah walau kanahu bismillahirrahmanirrahim amin maa hada nahnuna takallam humma yakulun amin astaghfirullahaladzim amin kaitul hal-hal masya'allah amin ini kocak ya jadi memang ini adalah sebuah sindiran terhadap fenomena dimana teman-teman kita yang beragama tetapi mereka sebenarnya gak mempelajari agamanya dengan baik tetapi fanatik ya, fanatik maksudnya adalah ngotot bela agama tetapi sebenarnya gak ngerti agama itu teman-teman gue mesti ingatkan dulu bahwa tidak semua dari teman-teman kita yang muslim mempunyai mentalitas yang seperti itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang terpelajar mereka mengerti dan mereka tidak fanatik dengan bodoh seperti yang gue janjiin di awal gue akan jelaskan kenapa gue gak tertarik untuk memblow up isu blunder lagu Ya Tap Tap ini teman-teman gue cuma jawab sesederhana ini gue adalah orang Kristen Indonesia orang Kristen dan orang Indonesia maksudnya adalah channel ini kalau teman-teman perhatikan kontennya adalah konten-konten yang melihat segala sesuatu berdasarkan perspektif Kristen sehingga salah satu muatan utama yang teman-teman bisa lihat adalah isu-isu tentang pembinaan iman dan isu tentang apologetika dimana gue punya tanggung jawab untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan iman Kristen tentang pembinaan iman dan juga salah satunya adalah tentang apologetika kita wajib untuk mempertanggung jawabkan apa yang kita percayai iman kita ketika berhadapan dengan berbagai macam serangan atau tuduhan dan fitnah yang dilancarkan kepada kita dan sebagian besar diantaranya adalah berasal dari mereka yang kebetulan muslim kenapa gue gak tertarik untuk membahas blunder ya tap tap ini karena gue merasa ini tidak ada urusannya sama iman Kristen dan ini adalah masalah internal dari mereka teman-teman kita yang muslim mereka pun sadar dan bahkan mereka pun malu dengan fenomena yang muncul dimana ada orang-orang yang beragama di dalam agama mereka yang fanatik yang membela agama mereka tetapi tidak dengan cara yang elegan dan gue kepengen kita sebagai orang Kristen juga kita melakukan pembelaan iman tapi dengan cara yang elegan tidak dengan cara yang urakan dan untuk mempermasalahkan masalah lagu ya tap tap bagi gue ini gak esensial sama sekali yang kedua gue bilang tadi gue adalah orang Indonesia artinya bahwa gue ini membela kepentingan-kepentingan bangsa ini memang gak semua video yang gue tampilkan semuanya ada hubungannya dengan iman Kristen langsung secara literal misalnya gue pernah keluarin video tentang ustadz yang mengatakan virus itu adalah tentara Allah atau video kemarin soal santri yang membela prank Ferdian Paleka itu gue bahas tapi kalau teman-teman perhatikan kedua video tersebut ada hubungannya dengan masalah isu kebangsaan yaitu soal kebencian yang diutarakan yang tujuannya adalah untuk seperti seakan-akan untuk membuat kebencian terhadap salah satu suku atau ras atau agama tertentu dan itu adalah sesuatu yang gue rasa harus dilawan oleh karena itu channel ini tujuannya adalah untuk mengedukasi kita menjadi seorang yang Indonesia dan tentu secara khusus menjadi orang Kristen Indonesia secara bijaksana ada sebuah kesan yang muncul di mana Islam dan Kristen ini selalu dibentur-benturkan selalu dilawan-lawankan gue berharap kita sebagai orang Kristen tidak memulai inisiasi itu menjadi Kristen di Indonesia berarti kita harus menjadi garam dan terang dunia bagi Indonesia kita harus hadir sebagai orang Kristen yang bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang muslim mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air kita jangan hanya karena ada sebagian kelompok atau oknum mereka yang suka cari gara-gara kepada kita akhirnya membuat kita pun cari gara-gara dengan sesuatu yang tidak esensial dan misalnya salah satunya adalah soal masalah lagu Ya Tap Tap ini so gue harap video ini bisa menjadi sebuah jawaban dan juga mengedukasi setiap kita terkhusus orang-orang Kristen supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang elegan jangan urakan supaya kita memberikan kesan yang baik dan nama Kristus yang dipermuliakan so sampai ketemu lagi di video selanjutnya make it simple, make it meaningful mega bless you jadilah terang